Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, kembali lagi bersama podcast history bersama saya Medina Resagita Putri Kali ini podcast history akan membawakan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi Segmen kali ini akan membahas kisah dari keluarga Jenderal Sutoyo Siswa Miharjo part 2 Baik tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya Kisah selanjutnya yakni ketika Pak Sutoyo marahan dengan putri beliau yakni Ibu Nani Jauh sebelum peristiwa 1965 Ibu Nani sendiri memang sudah tidak tinggal di rumah ayah beliau Melainkan indekos di rumah adik dari Pak Sutoyo di bilangan Raden Saleh Hal tersebut dikarenakan rumah di Jalan Sumeneb memang sedang direnovasi Sehingga Pak Sutoyo memutuskan untuk mengungsikan putri beliau ke rumah adik beliau Selama tinggal di bilangan Raden Saleh, Ibu Nani biasanya seminggu sekali akan pulang ke rumah Namun menjelang kejadian, beliau tidak pulang selama 2 minggu lamanya Alasannya karena Ibu Nani sedang marah dan kesal dengan ayah beliau setelah sebelumnya sempat dimarahi oleh ayah beliau via telepon Alasannya karena sebuah mesintik di kamar kerja Pak Sutoyo Ibu Nani memang terbiasa untuk membersihkan kamar kerja dari ayah beliau Hal tersebut membuat beliau berkesempatan untuk membaca atau sekedar melihat-lihat berbagai koleksi buku milik Pak Sutoyo Yang ada di kamar kerja tersebut Di sana juga terdapat sebuah mesintik Rupanya ada yang memakainya namun lupa merapihkannya kembali Hingga meledaklah amarah dari Pak Sutoyo yang memang terkenal sangat keras dan disiplin Pak Sutoyo kemudian marah-marah ditelepon dan menduga bahwa Ibu Nani yang memakai mesintik tersebut dan lupa merapihkannya kembali Ibu Nani yang merasa bahwa beliau tidak memakai mesintik tersebut Beliau kemudian merasa tidak terima Dan Ibu Nani memutuskan untuk tidak pulang ke rumah sebagai tanda protes kepada ayah beliau Dan selama satu minggu itu Ibu Nani tidak ada kontak telpon dengan anggota keluarga yang ada di rumah Pak Sutoyo kemudian menyadari kemarahan putri beliau Dan kemudian menjenguk Ibu Nani di kediaman adik beliau Ketika Ibu Nani bertemu dengan ayahnya, beliau hanya berbahasa-bahasi saja Karena Ibu Nani masih merasa kesal Namun akhirnya pada 30 September 1965 Ibu Nani pulang ke rumah di bilangan Jalan Sumeneb Karena keinginan beliau untuk bertemu dengan orang tuanya, terutama ayahnya, sangat kuat Sembari menunggu Pak Sutoyo pulang, Ibu Nani sempat tidur siang Dan sorenya, Ibu Nani kemudian bertemu dengan ayahnya walaupun hanya sebentar Karena pada saat itu Pak Sutoyo terlihat sangat sibuk Kemudian terucap satu kalimat dari Pak Sutoyo sebelum beliau pergi untuk menghadiri rapat besar di Istora Senayan Sudah ya Nan, Papa pergi dulu Demikianlah pembahasan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi Keluarga Jenderal Sutoyo si suami Harjo part 2 Nantikan part lanjutan dari pembahasan segmen kali ini Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal Youtube Sampai jumpa di lain kesempatan Dadah